Tragis, Kepala Rumah Sakit, L.B. Hoerdani Merauke, Mayor Benny Arjihans tewas ditusuk bawahannya sendiri. Dikutip dari detik.com, Mayor CKM Dr. Benny Arjihans tewas ditusuk oknum anggota TNI Angkatan Darat yang juga merupakan bawahannya. Mayor Benny akan dimakamkan di Cimahi, korban sempat dilarikan ke RS Angkatan Laut Merauke sebelum meninggal dunia. Peristiwa penikaman itu terjadi sekitar pukul 8 WIB pada Selasa, 5 Juli 2022. Korban ditikam saat berada di IGDRSLB Moerdani oleh pelaku sertu Alkausar. Mendiang Benny Arjihans diketahui merupakan warga Kompleks Sriwijaya Raya, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Rumah duka yang berada di Jalan Sriwijaya 6 sudah ramai pelayat serta karangan bunga sejak Selasa malam. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Benny Arjihans yang akan diberangkatkan dari Merauke pada Rabu, 6 Juli 2022, pukul 10 WIB, kemungkinan sampai ke sini itu jam 10 malam. Karena kan ada dokumen yang harus diurus-urus juga, ujar seorang perwakilan keluarga yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan. Selasa, 5 Juli 2022, rencananya mendiang Benny Arjihans bakal dimakamkan di TPU Gunung Bohong, Kota Cimahi pada Kamis, 7 Juli 2022. Pagi, prosesi pemakaman juga bakal dilakukan secara militer, sertu Muhammad Alkausar langsung ditangkap atas kasus penikaman yang dia lakukan kepada Mayor Benny Arjihans. Sertu Alkausar lalu digelandang Denpom 17-3 Merauke. Pelaku dibawa ke Denpom 17-3 Merauke, ujar Kapendam 17, Cenderawasih Letkol Kaf Hermantaryaman, pelaku sertu Muhammad Alkausar tidak ikut apel dikarenakan terlambat. Sambil menunggu kehadiran pelaku sertu Muhammad Alkausar yang tidak ikut apel pagi, kemudian personel lainnya melaksanakan lari, kata Hermant, belakangan sertu Muhammad Alkausar tiba-tiba datang dan meluapkan kekesalannya. Hanya saja Hermant masih enggan menjelaskan persoalan apa yang membuat pelaku kesal tersebut. Selang 5 menit pelaku datang di tempat apel dan menyampaikan kekesalannya, kemudian menuju ke sepeda motor miliknya mengambil pisau yang disimpan dalam jok motor, katanya, Selanjutnya pelaku bergegas mengikuti korban di IGDRS Litter, Bemo Erdani Merauke. Tanpa basa-basi sertu Alkausar langsung menikam korban dengan pisau sepanjang 30 cm, mengenai di bagian punggung, kata Hermant. Insiden itu membuat korban langsung dilarikan dari IGDRS Litter, Bemo Erdani Merauke menuju RS Al Merauke. Selanjutnya korban diberikan penanganan medis namun sang prajurit meninggal dunia, pukul 11 with korban mayor Benny Arjihans, dinyatakan, telah meninggal dunia, katanya, saat ditanya soal motif penikaman, Hermant belum menjelaskan. Dia mengatakan sertu Alkausar saat ini masih dimintai keterangan, masih diamankan dan menjalani proses pendidikan lebih lanjut serta dipastikan akan diproses hukum, katanya. Terima kasih telah menonton!